Oke selamat sore teman-teman semuanya Temu lagi dengan saya, Suri MS Retain Investment Oke baik teman-teman kita lihat ini adalah IISG nya gaspol lagi ya IISG nya naik lagi seperti di gambar ya teman-teman Nanti akan saya bahas lebih detail Nah kemarin saya sudah bahas beberapa saham Yang mana saham itu hari ini Melanjutkan kenaikannya dan Kalau melihat pergerakannya teman-teman Masih ada atau sepertinya masih ada potensi Kelanjutan dari saham-saham tersebut Baik teman-teman ketemu lagi ya Semoga rekaman yang hari ini lebih jelas Karena kemarin saya menggunakan laptop Dan juga menggunakan release update terbaru Untuk screen recorder yang saya gunakan Dan masalahnya adalah kemarin problem ya Jadi saya tidak bisa bikin video yang bagus Oke baik teman-teman hari ini IISG nya lanjut lagi naik Ini adalah hari Jumat Ya mematahkan anggapan sebagian teman-teman Yang katanya Jumat adalah hari take profit nasional Begitu ya IISG nya hari ini naik Per closing ini adalah 0,81% Atau naik 55,024 ke 6874 Nah seperti kita tahu IISG nya kemarin itu berhasil Ngelewatin resistan dia teman-teman Ini sementara saya hapus dulu ya IISG nya kemarin berhasil ngelewatin resistan di 68 ya 6.800 6.800 nya Jadi kalau teman-teman yang masih baru ya disini Yang mungkin baru pertama mengikuti area ini Saya menarik trend atau menganalisa pergerakan IISG dari Hanya dari yang warnanya hijau ini ya Jadi dalam trend turunnya ya Trend turunnya IISG dalam searea hijau tadi Ternyata IISG sudah rebound dan resistan-resistannya Di 2-3 berhasil dilewatin disini Di 38 retracement berhasil dilewatin Di 50 retracement seperti biasa Ada satu konsolidasi sebentar Baru kemudian melanjutkan kenaikannya Kemarin berhasil ngelewatin 6.800 Atau di 61,8 retracement Dan juga hari ini gaspol lagi Sesuai judul ya IISG gaspol Melewati 6.800 6.800 ya 6.800 Angka kembar Ini adalah merupakan resistan 7.800 8.800 retracement IISG Nah ini Ini merupakan resistannya Sehingga IISG hari ini pas berada di resistan dari Down trend price channel Nah down trend price channel itu begini Ini ada satu garis di atas ini Ini adalah merupakan resistan dari down trend price channel Yang bawah merupakan support dari down trend price channel ya Kalau teman-teman mau di bagian tengah juga bisa kita tambah 1 Di bagian tengah juga kita bisa tambah 1 Kira-kira begitu Itu adalah pergerakan dari IISG Dalam trend dia turun itu Tidak langsung turun Tapi turun Naik Turun Naik Turun Naik Memang begitulah Suatu pergerakan Ketika dia turun Pasti dia akan ada naiknya Dan ketika dia naik Juga mungkin ada turunnya Namun demikian ini adalah Januari Dan Desember kemarin tidak ada yang namanya Window dressing Sedangkan Januari itu umumnya adalah terjadi Januari efek atau saham-saham Dipungutin kembali dari saham-saham yang mungkin dibuang pada bulan sebelumnya Dan inilah yang kita tunggu-tunggu ya teman-teman IISGnya saat ini sampai di resistannya dari resistan dari uptrend price channel ini Nah kira-kira the nextnya bagaimana? Jadi kalau saya sampaikan the nextnya bagaimana? Nah itu selalu kita harus mengacu kepada komponen dari IISG itu Namun demikian sebelumnya kita lihat dulu dalam trend yang lebih besar IISG Nah kalau tadi teman-teman melihat trendnya ini adalah trend turun ya Trend turun ya IISG menyusur trend turun dalam bentuk downtrend price channel Nah sekarang kalau saya lebarkan dalam chart yang lebih panjang yaitu weekly Nah di weekly ini kalau tadi saya hanya melihat di area ini teman-teman Nah sekarang teman-teman perhatikan terutama buat teman-teman yang baru mengikuti channel saya Ini bahwa saya menarik trendnya adalah dari sini Yang lebih besar Dalam trend yang lebih besar ini koreksi IISG kemarin ya teman-teman Koreksi IISG kemarin ini adalah awal trendnya ya Ini adalah akhir trendnya dalam trend naik ini ya IISG terkoreksi ke supportnya yang pertama ya Supportnya yang kedua Nah break dari support yang kedua ini ada target ke 61 gak kecapek Break lagi support kedua ini ada target 61 gak kecapek Hampir break gak jadi Break lagi di 38 targetnya tetap ke 61 Namun demikian ternyata 50 retracement teman-teman 50 retracement itu yang disini Ini teruji sebagai support yang cukup kuat IISG weekly Jadi karena disini juga terjadi satu demand area Dimana ini adalah merupakan Satu konsolidasi IISG di sekitar September 2021 Sampai sekitar Januari 2021 Sampai akhirnya ngegas Nah kemudian ini adalah Sudah ngelewatin 2022 Ini sudah Januari Apakah Januari ini akan ada kenaikan seperti ini Kira-kira begitu Kalau kita melihat seperti ini Masih tersisa ruang IISG ya Masih tersisa ruang IISG Dimana IISG nya sendiri saat ini juga Mencoba naik lagi dan berhasil closing di weekly nya Di atas 38,2 retracement Atau kuncinya ada di atas 6,7,5,9 Nah jadi kalau melihat seperti ini Optimis bahwa pergerakan IISG ini cukup oke Jadi mungkin teman-teman bisa Lihat gambarannya ya Kira-kira seperti itu yang saya sampaikan Untuk kondisi dari IISG Oke teman-teman berikutnya Seperti yang saya sampaikan tadi Kira-kira untuk IISG ini Potensinya bagaimana Nah potensi dari IISG itu Tentu didukung oleh Saham-saham pendukungnya teman-teman Kalau saham-saham pendukungnya Masih berada dalam pergerakan yang mungkin Sudah ketinggian gitu Mungkin IISG nya akan berat untuk naik lagi Tetapi kalau saham-saham pendukung dari IISG itu Masih berada di bawah Masih ada potensi naik Apalagi apabila Mungkin sektor-sektor yang Ada tersebut adalah Diuntungkan dengan kondisi sekarang Seperti itu Maka saya berkesimpul Berkeyakinan bahwa IISG Mungkin masih akan lanjut Dengan target-target seperti yang tadi Nah Saham-saham pendukungnya Yaitu yang seperti ini Yang saya bahas ini Yang saya sampaikan di layar ini Karena ini adalah saham-saham yang memiliki Bobot kuat untuk bisa menggerakkan IISG Nah untuk hari ini teman-teman Saham-saham ini Kalau saya lihat sekilas Ini memang mix ya Tidak seperti kemarin Dimana lebih banyak saham-saham yang naik Kalau hari ini Sekilas saja dorongan ini Diakibatkan oleh kenaikan Bian teman-teman Bian ya Bian ini mendorong kenaikan IISG hari ini Terus Banking yang masih konsisten adalah Bank Mandiri Selebihnya kecil-kecil saja United Tractor sudah Dua hari naik Nah seperti ini Saham-saham yang bentuknya seperti United Tractor ya Mungkin teman-teman lihat bahwa United Tractor ini sudah Beberapa lama turun Nah kondisinya adalah dia baru Naik Tiga hari Atau tiga hari candle Dan turunnya sudah dalam Nah apabila Apabila Sektor yang terkait dengan United Tractor Misalkan apabila batu bara ini naik Ataupun Ya Batu bara harganya naik Kira-kira begitu Kemungkinan kelanjutan dari kenaikan United Tractor ini Akan lanjut Dan United Tractor juga cukup Signifikan Menggerakkan IISG Jadi Potensinya mendorong IISG juga akan kuat Misalkan yang kedua adalah Bian Bian tadi kan posisinya di Urutan kedua ya Di urutan kedua Maka Bian ini apabila Dia masih lanjut naik Maka kontribusi kepada Pergerakan dari IISG ini masih Kuat Yang mengakibatkan IISG nya sendiri Juga akan naik Jadi clearly untuk saat ini Bahwa pendorongnya Secara jelas adalah Bian BMRI Kemudian United Tractor Selebihnya adalah kecil-kecil aja Karena hanya 0, sekian 0, sekian Yang cukup memberaktan IISG Ada BCA Ada Telkom Ada TPIA Gotuhnya masih belum bergerak ya teman-teman Cepin Juga Kalbe Farma Oke baik teman-teman sekarang kita lihat dulu untuk Kondisi Harga komoditas ya Kondisi harga komoditas karena ini penting sekali Teman-teman bisa melihat ini sekilas yang sudah saya simpulkan adalah Yang teman-teman perlu perhatikan adalah Crude oil nya naik ya Crude oil nya naik di kisaran 81 Terus kemudian Gold nya Emas nya masih di kisaran 1928 ya 1928 per try on 1928 per try on Kemudian untuk CPO ada rebound ya teman-teman Tuman harga CPO ini kok kayak dikoppel dengan harga-harga sahamnya ya CPO nya naik turun Sahamnya Masih belum kemana-mana Terus kemudian timahnya ini Setelah retracement sebentar Setelah retracement sebentar dia lanjut naik Teman-teman bisa perhatikan Kemudian untuk nickel nya juga setelah retracement yang cukup dalam Ini akhirnya juga Rebound dari retracement nya Nah kemudian untuk Bursa Amerika teman-teman ini Masih turun tapi Turunnya juga tidak sedalam sebelumnya Nasdaq Dow Jones ya Nasdaq Juga masih turun Kemudian S&P 500 Juga masih turun Kemudian untuk Asia nya Mix ya Ini Asia nya Hang Seng nya malah break resistant Kemudian Nikkei nya juga Mulai ada perlawanan Ini untuk Eropa nya Eropa nya masih belum jelas Begitu ya teman-teman Kemudian kita lihat dollar index nya Masih belum ada pergerakan US 10 years bond nya sedikit ada kenaikan Commodity channel Commodity index nya CRB nya Ketemu resistan Belum ada pergerakan VIH atau kecemasan pasar Tadi malam sempat tinggi Jadi ini kemungkinan tadi malam Market Amerika juga Dalam Terus rebound Kemungkinan begitu Biasanya ini kaitannya adalah seperti itu Dan Untuk saat ini VIH Masih belum kemana-mana Rentang gerak dalam 3 hari Per closing nya Adalah masih sama Baik teman-teman Kita akan tengok dulu Sektor-sektor yang hari ini Bergerak apa saja Nah seperti ini Secara visual Sekilas Memang banyak Sektor yang bergerak teman-teman Nah dari Sam-sam ini teman-teman Sudah saya pilih ya Untuk teman-teman semuanya Sudah saya pilih Mana-mana saja Yang Bergerak ya Ini saya sudah Pilahkan itu Dalam Sektor Perbankan ya Ada juga Dari perbankan Ada juga Dari energi Kemudian Ada batu bara Juga ada Dari Astra Juga ada Terus kemudian Konstruksi Konstruksi Yang kemarin Saya bahas juga Kemudian Dari Property ada satu Kemudian Dari consumer ya Consumer Permitalan juga sih Sebagian Baik Sam-sam itu Akan saya mulai dari Yang terkait perbankan Teman-teman Ini Perbankan ini ada Bank mandiri Brice BBKP BNGA BNI BRI Panin PNBS Nah untuk Pergerakan mungkin Saya satukan ya Untuk leader Yang masih Aktif bergerak nih Teman-teman Steady pergerakannya Adalah Bank mandiri ya Hari ini Bank mandiri berhasil Lewatin 50 Retracementnya ya Ini Buat yang teman-teman Yang baru Ini saya Menganalisa Hanya area Yang hijau ini Ya Dalam area hijau itu Ini adalah Dalam trend turun Yang diawali dari Swing hike disini Ya Akhirnya dari swing low disini Udah kebentuk swing low ya Dalam trend turun ini Kan dia rebound ke atas ya Resistant pertama Berhasil dilewatin Resistant kedua Berhasil dilewatin Dan targetnya Ke 50 Retracement Tapi 50 Retracement tuh Bukan targetnya Dia berhenti disitu Enggak Tetapi Ini adalah Merupakan Penanda kita Dia itu Kira-kira mau kemana Gitu Kalau di separohnya ini Dia masih Powerful Ini kemungkinan besar Dia akan lanjut Ya walaupun Biasanya Di 50 ini juga Bisa jadi Ada yang namanya Konsolidasi dulu Ya karena Memang sebelumnya Disini juga ada Satu area demand Sekarang bisa menjadi Supply ini Tetapi Kalau ngelihat Kondisinya ini adalah Januari Kemungkinan Orang-orang yang Sudah nyakut disini Itu membiarkan Atau mungkin Dia mudah Average down disini Sehingga Ketika mungkin naik Tidak akan banyak Perlawanan Sehingga akan smooth Gitu Jadi gak banyak Yang harus saya bahas Support resistnya Karena memang Saham-saham ini Masih dalam OTW pergerakan naiknya Ya teman-teman Kemudian masih ingat Breeze Kemarin Memang saya masukkan Karena ini Tipikal dari Saham yang rebound Terus kemudian Ketemu resistan Dan retracement Nah ini area Area ini yang saya pantau Area itu aja Dalam trend kenaikan ini Dia mengalami retracement Terbatas Atau koreksi Terbatas Hanya sampai di 38 Retracement Baru Kemudian dia Rebound ke atas Baru kemudian dia Rebound ke atas Ya Nah Perhatikan resistannya Adalah Resistant History Candle 1425 1425 ya 1425 Resistant Candle nya Terus Kemudian BPKP BPKP ini Saya hanya menggunakan Area ini ya Ini adalah Swing hike nya Swing low nya Setelah Sebelumnya kan Untuk BPKP ini Ketemu resistan Disini Gak mampu Balai arah lagi Dan ini sudah Sekitar 5 hari Bursa Testing resistan Dan hari ini Breakout Ini perhatikan lagi Nanti resistannya 134 teman-teman Disini 134 Targetnya 150 Retracement Dan di 134 ini Kemungkinan agak Allot Karena ada Demand area ini ya Ada Ini bisa menjadi Supply Sebelumnya menjadi Demand Sebelumnya Menjadi support Namun karena Mungkin marketnya Gak bagus Terus pada buang Sampai akhirnya Rebound Dan ini mencoba untuk Lewatin lagi Jadi perhatikan D38 Retracementnya Itu di 136 Mungkin agak Berat Dan juga 50 Memang ini Tipikal Saham-saham Baru rebound Dari dasar Itu peluang Untuk naiknya Memang ada Tetapi juga Peluang Diguyur juga Banyak Seperti itu Karena itu adalah Satu resistan Volume ya Teman-teman Silahkan Lihat di Video saya Tentang Resistan Volume Resistan Volume itu adalah Orang-orang yang Nyangkut Dan ketika Harganya sentuh Harga mereka Dia akan Coba untuk Buang barang dulu Kemudian BNGA Ini kalau gak salah Saya bahas Di beberapa video Dari kemarin ya Bukannya kemarin BNGA Settingnya adalah Setupnya Cukup oke Jadi ini Trend ini Yang saya bahas Dalam Kenaikan dia Itu Resistan Pertama Kedua Kedua itu cukup Alot Karena perlu 5 hari Bursa Dan 5 hari Terus kemudian Hari ini Break Dari 38 retracement 1160 Sampai di 50 retracement Nah ini Perhatikan lagi Karena 50 retracement Dia juga ngepas Di situ Memang 50 retracement Ini Mungkin Sering Menjadi Tujuan Pertama Orang-orang Untuk take profit Karena sudah Separuh Dari Dari trend Turunnya ini Naiknya sudah Separuh Begitu Bisa jadi lanjut Kalau kondisi Marketnya mendukung Kemudian Yang lainnya Sekilas saja Seperti BBNI ini Belum sampai Di targetnya 50 retracement 9180 Sekarang bertahan Di 9 ribuan Makanya Saya taruh Di agak belakang Karena dia Pergerakannya Kurang bagus Sebenarnya Kalau BRI Malah lebih Bagus BRI Sama juga OTB ke 50 retracement Di sini Di 4696 50 retracement Target sementaranya Dia Karena Kalau marketnya Mendukung Maka Tidak Sampai Di 50 retracement Bisa lebih Dan Kenaikan dari Saham-saham ini Blue chip Bank yang ini Tentu Akan Mendorong Kenaikan ISG Kemudian Grupenin Ini untuk Dicatat Aja dulu Grupenin Turunnya Masih dalam Naiknya Baru sedikit Ini Enggak Saya tarik Dari sini Tetapi Saya tariknya Hanya dari sini Aja dulu Karena Kita Bagi Sedikit-sedikit Aja dulu Trend-trend Pergerakannya Jadi sementara Targetnya Kesini dulu Baru kalau Nanti Ini bisa Diberesin Kita Atau Saya Update Di Trend yang Lebih Besar Penin Agropenin Sementara Jadi Simpanan Dulu Karena Utamanya Kalau saya Adalah Mover Yang utama Seperti BK Bank Seperti Itu Cuman Ini ada Penggemarnya Tersendiri Kemudian PNBS Juga Sama Resistant Pertama 66 Ini Kemarin Sudah Saya Bahas Ini Baru Awal-awal Bergerak Kemudian Terkait Energi Teman-teman Ini Harga Minyak Kan Sudah Di Berapa Ya 82 Di 82 Lagi 82 Nah Terus Medco Saya Bahas Dari Kemarin Rebound Silahkan Cek Di Video Sebelumnya Saya Udah Bahas Juga Medco Bisa Kita Pandang Sebagai Apa Ya Breakout Dari Ya Semacam Trend Channel Dia Kan Ada Semacam Trend Channel Kemarin Begitu Terus Sebentar Nah Kira-kira Begini Ya Sebenarnya Ini adalah Bentuk Dari Pergerakan Lanjutan Teman-teman Kalau Kita Lihat Dari Trend Bawah Ini Seperti Penan Seperti Seperti Flag Seperti Jadi Dalam Trend Naiknya Dia Terkoreksi Tetapi Koreksinya Ini Apa Ya Ngebentuk Satu Trend Channel Sampai Akhirnya Dia Breakout Dari Resistance Channel Baru Lanjut Oke Untuk Metco Menarik Ya Ada target Kemarin Saya bahas Sudah Di 1600 Nah Ini Ini dalam Trend yang lebih besar Dari Metco Dia ada Resistance terdekat 1325 Kemudian 1600 Metco Kemudian Terkait Energi Juga Elsa Hari Ini Juga Cukup Oke Pergerakannya Dan Dia Sampai Di 50 Retracement Ini Yang Saya Sampaikan Nah Saya Hanya Melihat Dari Ini Dulu Ya Kalau Besok Untuk Metco Ini Bisa Ngelewatin 50 Retracement Ini Baru Saya Update Untuk Trend yang Lebih Besar Untuk Target Metco Di Ijo Yang Atas Itu Teman Teman Jadi Kuncinya Lewat Dulu 320 Kalau Bisa Ada Di 344 Untuk Target Berikutnya Masalahnya Di Area Sini Juga Cukup Banyak Supply Ini Mungkin Orang Orang Yang Masih Pegang Bisa Menjadi Supply Ketika Elsa Ini Naik Kemudian Akra Belum Begitu Bagus Saya Cuman Sekilas Saja Ini Akra Masih Ada Resistant 1340 Target Sementara 1396 Teman Teman Kemudian Terkait Batubara Batubara Di 360 Tetapi Batubara Ini Kan Saham-saham Sudah Lama Tertekan Nah Ini Sudah Dua Harian Ini Pada Ribbon Indotambang Raya Ini Mau Bagi Dividen Kalau Tidak Salah Indotambang Raya Kemarin Break Resistant 36 214 Hari Ini Lanjut Break 37 4 Berapa Ini 37 400an Dan Dia Juga Ngepas Di 50 Retracement Nah Inilah Yang Sering Sampaikan Ke Teman Teman 50 Retracement Ini kadang bisa menjadi pause atau pemberhentian sementara dari suatu saham yang bergerak naik maupun turun. Dia nge-pause di 50 retracement. Ya mungkin karena juga hari ini juga hari Jumat juga orang gak begitu pede walaupun sebenarnya banyak saham yang bergerak bagus kita lihat dulu aja ini kalau dia bisa lewat 38-400 nanti ada target yang lebih tinggi lagi karena disini saya hanya mengukur pergerakan ini dari area hijau ini ya akan saya update kalau dia bisa lewatin 38-300 38-300 ke atas ya kemudian berikutnya PTBA PTBA ini kemarin biasanya agak lagging tapi ini dia juga sudah berhasil lewatin 50 retracementnya. Ini juga semacam ada satu trend channel gitu ya teman-teman mungkin tidak begitu persis tidak begitu pas gambarannya karena resistant support sendiri juga merupakan satu area ya tidak benar-benar persis kira-kira begitu kita kalau gambarkan oke ya ada semacam trend channel jadi kira-kira di 3630 itu titik penting dia apakah akan lanjut kemudian kemudian bumi teman-teman bumi kalau gak salah dua hari yang lalu saya bahas bumi break resistant atau sampai di resistant 158 kemudian ada target 165 gitu aja dulu untuk bumi kemudian BSSR teman-teman ini dulu pernah saya bahas saya update pergerakannya nah dia ada resistan 4400 target 4578 ya kemudian MBAP ini dia masih ini juga sih ya dia masih kita gunain resistan lama aja kita gunain resistan lama aja di 7170 7500 7790 ya kemudian indika energi juga cukup oke teman-teman ini resistan 2650 50 retracementnya di 2730 2730 kemudian terkait consumer saya satuin ya teman-teman ACS ini memang masih long downtrendnya saya sendiri kemarin pernah cut loss disini cuman ini ya oke lah kita pantau dulu pergerakan cuman pasti hati-hati teman-teman ini saya kemarin pernah masuk tapi gak segera teku rapid akhirnya balik arus saya buang semua dalam kondisi rugi tipis jadi ini memang rebound jadi ya lihat sendirilah trendnya dia kan turun naik turun naik turun naik gitu jadi memang sepertinya masih cukup berat juga ketika dia naik masih banyak musuhnya masih banyak resistan volume atau orang-orang yang akan keluar karena memang tipikal dari saham downtrend itu begitu ketika dia naik orang-orang yang masih pegang mungkin dia akan buang barang begitu kemudian mapi lanjutan bahasan saya kemarin dari yang area hijau ini ya teman-teman saya bahas jadi pola dia kan saya pengapal pola ya ini satu pola dia pergerakannya atas-bawah atas-bawah seperti itu rebound dari dasar resistan pertama kedua ketiga atau kelima targetnya berhasil dilewatin dan sekarang 1460 targetnya oke kira-kira begitu kemudian mapa mapa ya pokoknya kalau saham-saham yang ini contoh yang bagus ini pokoknya satu saham yang naik teman-teman harus segera narik fibonya ini swing low-nya ini swing hike-nya dalam trend naik itu kan dia akan koreksi koreksinya di berapa oh ini supportnya yang pertama support kedua support ketiga ini koreksinya dia sampai di 50 retracement koreksi sampai 50 retracement ini wajar dan sampai di 50 retracement rebound juga memang itu biasanya orang ngantrinya itu disitu sekarang tinggal kita cari resistan naiknya kita geser yang ini resistan naiknya dia sudah sampai di 50 retracement dan balik arah inilah the power of 50 retracement satu saham yang naik kena 50 retracement balik arah memang sering banget 50 retracement dipakai orang untuk take profit kemudian Garuda food inget ya teman-teman kemarin saya bahas tidak cuma saham yang naik yang turun juga saya bahas cuman biasanya pesan saya kalau saham itu turun teman-teman harus hati-hati karena sangat mungkin ada lawan orang-orang yang nyangkut segera akan buang ketika harganya itu sentuh average mereka secara naluri orang itu akan mengamankan uangnya mengamankan modalnya begitu walaupun mungkin setelahnya lukok habisnya jual naik begitu ya jadi ini lewatin 446 residen pertama the next nya 461 the next nya 471 50 retracement kemudian AISA juga settingannya ini masih baru-baru rebound dari dasar jadi pesan saya sih hati-hati aja ya memang rebound tapi hati-hati aja karena sangat mungkin seperti ini ini kan seperti sebelumnya menjadi area support sebelumnya jadi banyak orang yang menganggap ini support jadi orang itu membeli disini tetapi ketika breakdown belum semuanya keluar ketika belum semuanya keluar mungkin akan pada average down sehingga santai ikuti pergerakannya tapi kalau yang belum kemungkinan ketika sentuh harga mereka mereka akan buang barang dulu untuk mengamankan modal mereka kemudian terkait property ini saya hanya ada CTRA ya teman-teman CTRA bisa mulus lewat 50 retracement nya ya 50 retracement nya 61 the next nya 978 978 residen berikutnya ya teman-teman CTRA coba kita lihat yang lainnya misalkan ASRI kabarnya bagaimana ASRI juga ribbon juga ya teman-teman ASRI yang terkait terkait property juga lah ini juga ribbon juga tapi hari ini kepentok kita coba tarik seperti ini oh ternyata dia mampu bertahan di atas support nya jadi residen berikutnya 162 166 nah setelah ASRI coba kita lihat yang lainnya Pakuon ini gak masuk screener ya Pakuon ternyata belum kemudian SMRA coba SMRA sama sebenarnya bergerak cuman hari ini gak bergerak kemarin aja bergerak kemudian terkait konstruksi kemarin saya bahas juga tapi sifatnya masih sekilas ya teman-teman artinya apa ya sifatnya untuk dipantau aja dulu kenapa karena ini Samsung property ini kan hitungannya juga konstruksi ini kan chart nya pada dalam-dalam kan turunnya gitu loh chart nya pada dalam-dalam turunnya saya udah positioning sempat kapan itu berakhir cutless juga nah seperti ini kalau kita tarik dari Fibo yang paling atas tentu akan sangat jauh sekali resistannya ya nah resistannya aja di 5 516 kalau seperti ini kita breakdown aja karena inti dari trading itu adalah trading jangka-jangka pendek ya kira-kira kita ambil jangka-jangka yang lebih pendek paling tepat sih sebenarnya menggunakan trend-based Fibo nah ini bisa trend-based Fibo adalah Fibonacci yang dibentuk antara swing high dan swing low tetapi swing high dan swing low itu ditambah trendnya ya dimana harus untuk validitas harus terjadi penembusan trend jadi begini nah kalau ini jadi kelihatan resistannya 434 dilewatin kemarin 450 dilewatin hari ini dan targetnya 464 maka kalau saya anggap oke sementara kita tetapkan dulu targetnya 464 saya batasin saya hapus ya ini yang biru ini adalah targetnya baru kemudian kita bikin trend-based Fibo yang lebih besar kira-kira mungkin kalau misalnya kita ambil dari sini kejauhan dari sini mungkin bisa juga tapi nanti harus terjadi penembusan di sini artinya harganya udah harus naik dan kita tarik lagi maka the next targetnya dia itu ada di sini nah ini di sini jelas ya targetnya garis yang pertama di sini 50 retracement target berikutnya di sini pas dengan resistan candle adik karya ya PTPP kira-kira juga begitu ya intinya ini baru-baru awal bergerak aja jangan terlalu jauh narik resistannya cukup dari yang terpendek aja dulu 655 kemudian 672 resistannya was kita ya sama juga jangan terlalu jauh ngambil resistannya ya teman-teman jangan terlalu jauh ngambil resistannya mungkin dari sini aja bisa terlalu jauh juga ini dari sini aja nah ini aja juga belum lewat ya 321 332 wika hari ini gak bagus ya gak masuk scanner saya oke baik teman-teman jadi ISG-nya hari ini gaspol ya saham-saham yang berpotensi lanjut sudah saya bahas dan saya juga sudah saya bahas di menit-menit awal apakah akan lanjut untuk ISG-nya apakah akan lanjut nah lanjut atau tidaknya dari ISG ini adalah tergantung dari dorongan saham-saham pendukung ISG-nya itu seperti apa kalau ISG-nya saham-sahamnya masih cukup oke kondisi regional mendukung dan ini adalah Januari umumnya saham-saham naik maka ISG masih bisa berlanjut naik dan ini juga ruang yang tersisa untuk kenaikan ISG dalam weekly chart ini juga masih cukup oke baik teman-teman demikian dari saya Surya MS Real Investment terima kasih teman-teman semuanya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih